Politisi PDI Perjuangan Arya Bima menilai pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan sejumlah nama yang kerap disebut sebagai bakal Cawapres Ganjar Pranowo berkaitan dengan penjajakan Pilpres. Menurut Arya, menilai pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno maupun Mahfud MD, bagian dari mencari kecocokan ide dan juga gagasan. Pengusungan bakal Cawapres bukan hal yang sepele, untuk itu yang dibahas Megawati pun bersifat substantif seperti visi dan juga kapabilitas. Itu yang tahu Pak Ganjar sama Pak Mahfud, tapi komunikasi itu penting dan bagus karena tahu Pak Mahfud juga disebut-sebut sebagai orang yang memenuhi kriteria pendampingnya Pak Ganjar. Selain Pak Dituang Kamil, selain Pak Sandi yang meka-meka ini sering muncul ya. Pertemuan-pertemuan misalnya Pak Mahfud dengan Ibu Megawati, Pak Sandi dengan Ibu Megawati, itu tidak hanya bicara soal, hei Sandi, hei Pak Mahfud, mau nggak kamu cari jawab, lebih bicara pada substansi. Sementara terkait dengan sosok Ridwan Kamil yang kerap disebut masuk dalam bursa bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo, Partai Golkar menyebut sudah menyiapkan rencana lain untuk Ridwan Kamil. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, partainya telah menyiapkan rencana bagi kadernya dalam Pilpres, Pilek maupun Pilkada. Ahmad Doli juga menyatakan, Golkar punya rencana matang untuk mendorong RK maju sebagai gubernur di Jawa Barat ataupun DKI Jakarta. Untuk figur Ridwan Kamil, sebenarnya kita juga sudah punya planning. Kita sudah putuskan bahwa Pak Ridwan Kamil itu nanti kita akan dorong, kita calonkan sebagai calon gubernur, baik itu di Jawa Barat ataupun di DKI Jakarta tergantung Pak Ridwan Kamil. Jadi itu sebetulnya pembicaraan terakhir tentang agenda-agenda politik yang menyangkut tentang kader-kader kita.